Halo 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 selamat datang ke channel ini untuk kupasan info sensasi artis terkini Kepada yang mengata Padang Mashhar itu benar Ungku Ismail pertahan Nadzainal Pelakon Ungku Ismail tampil mempertahankan istrinya Nadzainal selepas aktres tersebut Didakwa berlagak sombong ketika menghadiri sebuah festival di Putrajaya baru-baru ini Jelas Ungku mereka ketika itu sedang fokus menjalani penggambaran sehingga tidak dapat melayan permintaan peminat yang hadir ke acara tersebut Kami sedang lakukan penggambaran fokus nak lihat dan dengar arahan jurugambar di depan untuk tahu apa yang perlu dilakukan Hanya kerana satu video ramai dengan lajunya menggadaim amalan pahala mereka beramai-ramai Subhanallah ujangnya Ungku berkata demikian menerusi satu hantaran di Instagramnya hari ini Sejak beberapa hari video yang dimuat naik seorang individu mendapat respon negatif warganet Yang mengandaikan kedua-dua selebriti itu sombong dan tidak mesra peminat Dipahamkan keberadaan mereka di sana adalah sebagai selebritisem jemputan yang mempromosikan acara tersebut Sementara itu pelakon China buta itu turut memujuk istrinya untuk bersabar dengan ujian dan fitnah yang harus ditempu di bulan Ramadan ini Alhamdulillah banyak pahala kami dapat daripada cemuhan, kutukan, hinaan dan ungkitan amalan dari malam semalam Kepada yang mau naik beritakan sebar dan mengata padang masyar itu benar Kita sabar nantikan Sabar baby ujian Ramadan kongsinya Sekian info, terima kasih But I don't really miss you baby So I stand up and speak in my mind So I stand up and speak in my mind You're generally wind and rain You're some kind of butterfly Baby you give me a good night eye You whip up my appetite Don't leave me alive and dry Baby you give me a good night eye You're generally wind and rain You're some kind of butterfly Baby you give me a good night eye So I stand up and speak in my mind So I stand up and speak in my mind So I stand up and speak in my mind So I stand up and speak in my mind So I stand up and speak in my mind Terima kasih.